Tidak lama lagi tahun ajaran baru 2022-2023 akan dimulai, namun hingga saat ini untuk penjualan seragam dan aneka keperluan sekolah belum terlihat ramai, bahkan masih sepi pembeli. Meski saat ini penjualan seragam sekolah dan peralatan sekolah masih sepi pembeli, namun terlihat para penjual seragam sekolah optimis menjajakan dagangan di toko mereka. Efrida, salah seorang penjual seragam sekolah menunturkan bahwa saat ini untuk penjualan seragam sekolah belum terlihat ramai, sebab saat ini sebagian orang tua masih disibukkan dalam hal mendaftarkan sekolah anak mereka, sehingga belum terlihat antusias para orang tua untuk membeli seragam sekolah untuk anak mereka. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Hasnah, yang mana jika saat ini penjualan seragam sekolah dan kebutuhan sekolah belum terlihat ada peningkatan. Masih agak sepi, itu sudah dipotongan. Masih agak sepi ya, jadi itu? Jadi seratusan lah. Seratusan ya. Kalau biasanya bakal ramai ini kapan tuh orang nih biasanya? Tiga hari tidak mulai sekolah. Tiga hari tidak mulai sekolah ya. Masih sepi ya, belum terlihat ramai ya. Biasanya orang-orang belanjo untuk pakaian sekolah. Sekolah cuma sekarang semenjak corona ya. Masih sepi lah ya penjualannya. Untuk hargo sendiri ada kenaikan tak hargo-hargo? Sudah ada ya, masih harga-hargo biasa lah ya.